Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya selamat datang di channel mak pawon kali ini mak akan membuat cimplung bagi yang belum bergabung jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya ya Terima kasih bahan yang dibutuhkan 500 gram singkong air 250 mili untuk melarutkan gula merahnya ya gula merah saya campurin gula aren dan gula kelapa ya biar mantap 200 200 gram kemudian satu sendok makan maizena setengah sendok teh garam pertama cara membuatnya kita masukkan dulu daun dan pandannya ya kemudian kita rebus singkongnya hingga empuk selamatang sudah empuk ya ini kita matikan apinya dan kita buang airnya ya ini kita sisihkan berikutnya kita membuat melarutkan gula merahnya dulu ya kita larutkan dengan air dan kita sisakan sedikit buat melarutkan maizena nya ya garam kita masukkan kemudian kita masak kita masa hingga gulanya larut ya setelah gulanya matang larut kita saring ya biar kotorannya tidak ikut setelah kita saring kita masukkan singkongnya ya kita masa hingga meresap air gulanya meresap ke singkongnya ya sambil menunggu singkongnya meresap kita tuang airnya ke maizena nya ya kita tuang airnya ke maizena nya ya ini sebagai pengental bisa digunakan bisa enggak ya sesuai selera selam resap kita masukkan maizena nya ya kita aduk-aduk hingga mendidih meresap kita matikan api dan kita dinginkan kita sisihkan dulu ya untuk saus santannya ini 100 ml air dicampur santan instan 65 ml ya kemudian garam setengah sendok teh maizena maizena 1 sendok makan ya ini kita masak kita bentarkan sini kita masak hingga mendidih ya sudah mendidih kita matikan apinya ya siap kita hingga hidangkan ini dia hasilnya simplung manis legit dan gurih dengan saus santan ya mudah bukan cara membuatnya jika anda suka dengan video ini silahkan like, komen, share, subscribe dan tekan tanda loncengnya ya sekian dan terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba